Tenaga medis yang bertugas di puskesmas kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran Lampung membeli alat pelindung diri dengan uang pribadi. Pemerintah daerah setempat tidak menyediakan APD untuk tenaga medis di sana. Selengkapnya disampaikan jurnalis Radar TV Lampung, Muhammad Arief dan juru kamera David Sihota. Pemeriksa Jawa POS TV, kami laporkan dari Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung sebanyak tiga puskesmas yang ada di kecamatan Gedong Tataan Pesawaran saat ini tidak memiliki alat pelindung diri. Untuk itu, para tenaga medis yang sedang bertugas di garda terdepan membeli APD secara mandiri berupa masker hingga jas hujan. Hal tersebut pemeriksa diketahui saat Ketua DPRD Pesawaran M. Nasir menyambangi rumah sakit, puskesmas dan juga klinik untuk memberikan nasi kotak dan juga bingkisan sebagai bentuk dukungan dan juga ucapan terima kasih kepada tenaga medis yang sedang berjuang melawan COVID-19. Salah satu perawat di puskesmas Gedong Tataan, Novita Ikadewi dengan berlinang air mata pemeriksa memohon kepada Ketua DPRD Pesawaran agar pemerintah daerah setempat segera menyediakan APD bagi tenaga medis karena saat ini petugas memakai APD ala kadarnya dan membeli sejarah mandiri. Hal senada juga disampaikan salah satu dokter di rumah sakit GMC mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan oleh Ketua DPRD M. Nasir dan juga pengurus DPC-PDI Perjuangan Pesawaran. Melihat kondisi tersebut, Pemirsa Ketua DPRD Pesawaran M. Nasir meminta kepada Dinas Kesehatan setempat untuk segera menyediakan APD karena dari tiga puskesmas yang ia tinjau yaitu puskesmas Gedong Tataan, puskesmas Bernaung atau puskesmas Bernung dan juga puskesmas pembantu Wiono tidak memiliki APD dan juga termogun serta ruang isolasi yang tidak layak. Jika tidak segera dilengkapi, DPRD akan memanggil dinas terkait. Diketahui, Pemirsa M. Nasir bersama Wakil Bupati Eryawan dan juga jajaran pengurus DPC-PDI Perjuangan Pesawaran membagikan nasi kotak untuk makan siang dan juga bingkisan kepada tenaga medis yang bertugas di rumah sakit, puskesmas dan juga klinik sebagai bentuk support serta membagikan masker, sabun dan juga penyemprotan desinfektan di Kecamatan Negeri Katon. Pemirsa, demikian laporan dari Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Muhammad Arief, David Sihotang melaporkan untuk JawaPosTV. Muhammad Arief, David Sihotang melaporkan